Pada kali ini, perlokilan dari Bogor. Mungkin ada beberapa agenda di sini. Seperti biasa, update komunitas. Yang kedua itu, talk pertama oleh Bapak Teddy Ariono dan Bapak Stephen Salim. Mereka berdua adalah Solution Architect AWS Indonesia. Dan akan kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Setelah sesi pertanyaan selesai, kita akan lanjut ke talk kedua, yaitu oleh Bapak Watan Malik Mahardi. Pak Watan adalah Cloud Engineer dari PT Buar Teknologi. Dan setelah itu, sesi pertanyaan. Nah, kita juga ada platform baru untuk community channel kita. Bisa diakses di community.cncf.io. Dan ini link-linknya ada Indonesia, ada Bogor, Bandung, Jakarta, Malang. Jangan lupa untuk join, teman-teman. Karena bakal ada banyak info menarik di web tersebut. Dan ini adalah last online meetup terakhir, yaitu bulan Mei. Kemarin itu membahas basic storage dan shield secret. Dan ini adalah beberapa event channel chef. Nanti ada Cubecon. Itu acara itu bisa on-site atau offline secara langsung diadakan ke sana dan juga membuka untuk virtual. Itu di Los Angeles dan California. Mungkin yang mau jalan-jalan ke sana bisa juga. Kalau bisa gitu. Dan di sini juga ada KCD ini acara KCD pertama di Indonesia yang diselenggarakan. Nanti sekitar bulan November, di akhir November, itu acara KCD dimulai. Dan teman-teman yang ingin submit CFP dipersilakan untuk lebih lanjutnya bisa nanti akan diinfokan di grup Telegram, Kubernetes and Cloud Native Indonesia. Yang belum join, jangan lupa join. Nanti akan kami share link-nya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan acara KCD ini. Dan juga ada acara yang sedang mau berlangsung ini. Ada Indonesia Open Infra Days. Sebentar lagi akan diselenggarakan. Dan ada perpanjangan untuk yang ingin jadi pembicara bisa submit CFP-nya. Info lebih lanjut bisa kalian buka di link sebelah kanan samping poster ini. 2021.openinfra.id Jangan sampai ketinggalan untuk yang ingin jadi pembicara. Terakhir itu tanggal 30 Juli. Jangan lupa. Dan kita mulai untuk talk pertamanya oleh Bapak Teddy Ariono dan Bapak Steppen Salim, Solusine Architect AWS Indonesia. Dengan judul Well Arctected Framework for Modern Application. Bapak Teddy dan Bapak Steppen dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Espin. Halo teman-teman. Halo selamat malam. Senang sekali saya akhirnya bisa share ya sama teman-teman di Kubernetes Indonesia, di BNTF. Saya sering banget bicara tentang Kubernetes gitu ya. Atau tinkering with Kubernetes. Tapi baru kali ini bisa share, berkesempatan untuk sharing sama teman-teman. Senang sekali. Dan semoga share hari ini bermanfaat gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Nama saya Teddy Ariono. Saya adalah developer specialist solution architect di AWS. Dan malam ini saya bersama rekan saya. Steven, mungkin Steven boleh introduce yourself. Halo teman-teman. Nama saya Steven. Asal dari Surabaya. Tapi sekarang terdampar di Melbourne. Role saya di AWS adalah AWS Well Arctected Solutions Architect. Basically fungsi dari role ini adalah advocating anything related to well architected framework. Dan juga advocating best practice, best practice yang ada di dalam. Mungkin itu aja, Ted. Oke teman-teman. Jadi itu yang akan kita bicarakan, yang akan kita diskusikan hari ini. Kita bicara tentang well architected framework. Tapi untuk modern application architecture gitu ya. Termasuk mungkin nanti kita singgung sedikit mengenai Kubernetes. Tapi ini applicable in any kind of workload sebenarnya. Sebelum kita jadi AWS Well Arctected Framework itu terdiri dari 5 pilar sebetulnya. Nah nanti kita akan bahas pilarnya satu persatu. Steven hari ini yang akan jadi subject matter expertnya kita. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Karena mumpung ada Steven nih jauh-jauh dari Melbourne. Dia di sana udah jam 10 malam nih harusnya ya. Jauh-jauh virtual. Jauh-jauh tapi dekat. Jadi mumpung ada Steven. Teman-teman bisa tanya apa aja gitu ya terkait AWS lah. Nanti saya juga bisa bantu jawab. Ada 5 pilar. Steven akan jadi SMI-nya. Saya akan hanya dampingin. Mungkin sebelum kita masuk ke pilar per pilarnya. Kita breakdown pilar per pilarnya. Mungkin kita ada satu overview dulu nih teman-teman. Tentang Well Arctected Framework gitu ya. Mungkin bro Steven boleh dijelasin ini. Sebetulnya overview ini bicara tentang apa. Kenapa ada Well Arctected Framework ini. Dan sebetulnya ini apa sih. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali denger apa itu AWS Well Arctected Framework. Buat nge-level set aja ya. Basically Well Arctected Framework ini adalah kompilasi panduan-panduan best practice untuk mendesain dan menjalankan workload di AWS Cloud. Seperti yang tadi bilang tadi. Basically kita bagi panduan ini menjadi 5 different perspective. Jadi dari sudut pandang 5 perspective lah. Untuk melihat workload. Dari operational excellence, security, reliability, performance, dan cost optimization. Setiap pilar ini basically punya objektif. Dan di dalam pilar-pilar ini ada yang kita namakan design-desain principle. Prinsip-prinsip yang tujuannya adalah digunakan untuk sebagai barometer lah. Acuan bagaimana best practice hal-hal apa yang kita mau terapkan untuk mencapai workload ini supaya bisa menjadi align dengan best practice itu. Dan selain dari itu mekanisme dari framework sendiri kita juga ada kompilasi pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya bisa digunakan bagi reviewer untuk melakukan conversation basically pertanyaan-jawab dengan owner dari workload ini. Tujuannya adalah untuk mengekstrak informasi dari workload ini, mencari tahu bagaimana practice-practice apa, apa yang sudah diimplementasi di workload itu. Dan juga untuk mengukur seberapa jauh gap yang antara workload yang sedang dibuat dengan best practice-back practice. Dari situ kita bisa tahu area mana yang kita harus improve dari workload ini. Jadi bro sebetulnya kalau misalnya kita, jadi ini pertanyaan ini konfirmasi sekalian nih. Jadi kalau misalnya teman-teman disini udah punya satu application hosted on top of Kubernetes cluster gitu misalnya ya. Terus kemudian kita pakai well-architected framework ini, tadi kan di-mention ada pertanyaan ya bro. Jadi saya sebagai pemilik workload itu saya bisa tanya, bisa refleksi gitu ya. Bisa bertanya, apakah sebenarnya Kubernetes cluster yang saya punya itu sudah secure atau belum? Sudah reliable atau belum? Apakah memenuhi aspek-aspek di dalam security pillar, reliability pillar, dan pillar-pillar lainnya? Benar gak bro seperti itu? Ya. Basically framework well-architected ini karena bentuknya framework. Jadi prinsip-prinsip desain yang ada di dalam itu adalah bentuknya basically general. Jadi it's applicable, bisa dipakai untuk workload berbagai macam workload. Banyak juga use case customer yang kita sering lihat menggunakan well-architected framework ini untuk sebagai barometer apakah produk ini, apakah workload ini siap untuk dipromote menjadi production misalnya. Dari staging itu production atau juga customer yang sedang mungkin lagi planning untuk migrate workload mereka, aplikasi mereka dari on-prem untuk cloud. Mereka juga bisa menggunakan framework ini sebagai barometer. Isinya basically kalau di dalam question, dari kumpulan question-nya, tujuannya sebenarnya untuk kita itu supaya tahu area scope keseluruhan yang diperlukan untuk supaya workload ini bisa ready untuk dioperasikan dari segi operasional, dari segi security, reliability, performance, dan cost optimization. Mungkin secara gambarnya bisa dijawabkan sebagai, this is a holistic view on how you would approach your workload di AWS cloud. Iya. Nah, itu overview-nya, overview dari well-architected framework ini. Sekarang kita akan coba bahas nih satu per satu. Tadi kan udah di-mention sama Steven ada operational excellence. Apakah, apa namanya, workload kita ini sudah ideal untuk dioperasikan? Apakah workload kita ini sudah cukup secure? Apakah sudah cukup reliable? Apalagi kalau kita memang mau going production, kemudian kita mungkin estimate gitu ya, the number of jumlah usernya ternyata sekian gitu ya. Kita kan mau betul-betul mengukur apakah performance-nya sesuai ekspertasi. Jadi, jangan-jangan belum. Jangan-jangan performance-nya masih rendah, tapi cost-nya mungkin jadi tinggi gitu ya. Nah, semua itu harus diperhitungkan. Mungkin kita masuk ke lebih detail, ke pilar pertama gitu ya, tentang operational excellence. Sebetulnya operational excellence ini seperti apa dan apa aja nih yang kita bisa lakukan supaya workload kita ini menjadi benar-benar being more, being better lah. Menjadi lebih baik untuk kita operate gitu ya. Mungkin bisa dijelasin, bro? Oke. Jadi, di sebelah kiri di tampilan ini mungkin ada rangkuman ya. Ini adalah basically list dari design principle di operational excellence pillar yang kita ada. Di website WellArchitected sendiri kita ada kumpulan white paper yang bisa diakses untuk tahu lebih dalam. Cuma untuk mungkin untuk menjelaskan lebih simpelnya operational excellence ini tujuannya apa, mungkin kita start aja dari apa sebenarnya objektif dari operational excellence ini. Basically, tujuan dari operational excellence pillar ini adalah untuk prepare workload ini dengan segala hal yang diperlukan supaya workload ini siap untuk dioperasikan. Seringkali kita lihat kalau teman-teman sedang design workload itu, mungkin nggak di setiap corporate ya, tapi di corporate yang sering saya lihat yang tim yang untuk mendesain workload dan juga membuat workload itu sendiri beda dengan tim yang mengoperasikan workloadnya. Jadi, kadang-kadang tim itu mendesain satu workload, dia ngecek semua funksionalitinya, dan begitu di-build dan di-hand-on pergi ke operation, operation tim nggak ngerti apa-apa, belum di-onboard, dia nggak ngerti tentang metric, key metric, KPI-nya apa, sudah jelas semuanya. Dan yang terjadi adalah semuanya ini balik lagi, diulang lagi, atau di-repeat lah. So, tujuan dari operation. Atau malah lebih buruknya, bisa juga developer ketika mereka develop gitu ya, mereka nggak aware platform tempat mereka deploy itu nanti sebetulnya seperti apa. Jadi, ketika mereka develop gitu ya, ketika mereka develop application, ketika mau di deploy, lo kok begini, lo kok begitu, atau mungkin application ini di-optimize untuk cloud gitu ya. Iya, iya. Secara natural jadinya tidak excellent untuk di-operasikan. Jadinya kayak gitu. Iya, jadi framework ini basically isinya adalah panduan-panduan, hal apa saja yang perlu kita siapkan untuk di dalam arsitektur cloud kita ini supaya siap untuk di-operasikan at a scale. Mungkin kita perlu ingat lagi juga, bahwa workload yang kita buat ini at the end of the day, pada akhirnya ada tujuan bisnisnya, ada tujuan bisnis objektif yang kita harus achieve kan. Dan kalau teman-teman lihat bisnis ini sekarang moving very fast. Demand untuk release new feature, untuk apply changes sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat startup-startup company, seberapa sering kita itu mereka melakukan release gitu kan. Jadi, pilar yang pertama itu, desain prinsip yang pertama adalah basically, kita mau membuat workload kita ini menjadi, supaya bisa mengakomodasi frequent dan small reversible changes. Maksudnya adalah kalau kita apply, kita apply change, dan apply misalnya update atau change management, impact dari workload itu bisa tercontain dan mudah untuk di-reverse, dan juga risk yang kita take itu bisa ke-manage. Dan bagaimana caranya, basically, you know, komunitas dari information technology come up with this model called distributed system, distributed system, dan itu evolusi lagi yang kita dengar akhirnya namanya microservice kan. Mungkin kita nggak perlu jelasin dalam tentang model microservice atau apa, but konsep microservice sendiri ini menjadi fondasi dari modern application architecture yang kita omongin sekarang kan. Jadi, konsep modern application architecture ini menjadi fondasi untuk membuat arsitektur ini bisa menjadi, you know, allowing us to make frequent changes. Nah, mungkin untuk kita lihat ini di diagram, ada representasi lah, your common modern application architecture, basically ada your web frontend-nya mungkin running on react.js, but it can also be angular.js, tapi semua frontend-nya, web static asset-nya di-host di S3 bucket. Dan biasanya website ini akan connect pergi ke API backend yang mungkin di-host di microservice-nya sesuai dengan fungsinya. Dan konsep microservice ini kan memilah-milah ya. Jadi, workload ini misalnya satu application, bilang aja toko sedia lah, plesetannya Tokopedia ya. Kita ada di website ini ada lima functionality, ada billing system, ada searching system, dan juga ada mungkin inventory. Kalau misalnya, dan setiap fungsi ini di microservice model, setiap fungsi ini adalah independent architecture yang self-contained. So, kalau kita update ke salah satu fungsi ini, ke salah satu microservice, blast radius-nya itu tercontain. Nah, kalau teman-teman pikir dengan begini, kita akan lihat bahwa model microservice ini ternyata ada byproduct-nya. Byproduct-nya adalah sekarang, lebih banyak infrastructure dan resource-resource dan arsitektur model yang harus kita manajekan. Nah, dari situ, untuk manage at a scale, kita butuhkan mekanisme yang allowing us to deploy and manage all of these things automatically. Dan dari situ, kenapa kalau prinsip kedua dari operational excellence ini, kita bilang tentang operational, perform your operation as code. Karena dengan keberadaan cloud, semua dari resource yang kita gunakan ini bisa diakses melalui API. Dan ini memudahkan untuk kita mengoperasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan cloud ini melalui code. Dan di AWS, kita ada banyak tools yang bisa digunakan, seperti systems manager. Tapi untuk mendefinisikan infrastrukturnya sendiri, mungkin kalau teman-teman yang developer-centric, yang sehari-harinya bisa menggunakan Python, atau JavaScript, atau Node.js, bisa menggunakan AWS CDK. AWS CDK ini, basically, dengan AWS CDK, kita bisa mendefinisikan arsitektur kita dalam bentuk code syntax. Dan dengan code syntax ini, impact dari code sendiri ini kan besar ke dalam workload kita. Kita juga harus nge-manage, nge-managenya sama seperti kita apply application. This is why di sebelah kanan kita ada representasi ICICD pipeline. Basically, segala sesuatu, your operations as code, your infrastructure as code, kita mau managenya, dan mau streamline all of that process dari end to end, dari version control, testing, dan deployment-nya, melalui proses ICD pipeline properly. Karena kalau enggak, kalau misalnya ada kesalahan, kita mau siapkan juga mekanisme supaya rollback-nya itu lebih streamline. Jadi, mungkin itu... Mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit, bro. Tadi kan Steven mention, ada toko sedia, mereka punya payment inventory, and so on, so forth. Kita bayangin, di satu company, biasanya kalau mereka sudah adopt microservice, biasanya microservice-nya itu makin lama, makin berkembang, mulai dari mungkin jadi pertama, lima dulu, kemudian sepuluh, kemudian besok beranak lagi jadi dua puluh, empat puluh, dan tidak menutup kemungkinan, jadinya ratusan, hundreds of services that we need to manage. Jadi, teman-teman bisa bayangin, kita punya satu aplikasi saja, deploy-nya itu, kalau aplikasi-nya makin besar, makin besar, deploy-nya itu rumit, banyak moving components, kan? Ada database lah, mungkin kalau kita punya cache layer, ada caching layer di sana, mesti di-install, dan lain sebagainya. Bayangin kalau misalnya jumlahnya ratusan, tapi kita nggak punya CICD, nggak punya continuous integration and continuous deployment pipeline, gimana cara manajin semua itu? Gimana kita mau rollback? Misalnya tadi, Steven mention tentang reversible changes. How do we reverse the changes? Kalau misalnya kita nggak punya tools, maksudnya kita mau manual, kita balikin lagi versinya, kita pull ke manualnya. Itu namanya nightmare scenario. But, yeah, mungkin kita kupas lagi beberapa pilar, beberapa pilar di bawah di operational excellence, learn from operational failures, refine operational procedures, anticipate failure. Mungkin kalau dari baca itu, kita udah ngerti. Basically, kita punya proses operation itu harus berevolusi. Tapi bagaimana jarak kita melakukan itu? Bagaimana kita tahu state dari workload itu? Basically yang kita, ini yang sering-sering kelupaan sih, basically dari tim yang bikin, karena mereka terlalu fokus, mereka basically fokus dengan fungsional system yang dibuat. Yang sering terlupakan adalah metrik-metrik dan telemetri yang dibutuhkan untuk operasional. Dan ini bukan cuma application operating system saja. Ini hal-hal yang bertujuan dengan bagaimana data-data yang kita harus tunjukkan ke dalam bisnis untuk menjustification KPI-KPI ini. Biasanya kalau kita mau define metrik apa saja yang harus kita capture, mungkin ada baseline-nya ya. Mungkin memory, CPU, itu normal ya baseline. Tapi ada juga metrik-metrik yang kita juga harus connect lagi pergi ke bisnis, tentang misalnya user telemetri, apa yang sebenarnya bisnis perlukan untuk capture. dan itu perlu kita sediakan dalam waktu pem-build out application itu sendiri. Dan kita bayangkan kalau misalnya by the end of that operations, ternyata bisnis butuh user telemetri. Dia perlu track user activity, dan itu harus di-capture di application, dan ternyata belum diimplementasi dari development. Itu kan mesti ulang lagi, mesti balik lagi ke sprint-nya. So that's the thing. Jadi telemetri dan monitoring itu overboard. Dan juga yang kita perlu monitor juga operational practice-nya juga. Jadi mungkin dari CIC di pipeline-nya, kita juga perlu capture metrik-metrik dari situ. Karena kalau kita nggak capture itu, bagaimana kita bisa tahu bahwa operational kita ini bisa improve. Jadi mungkin kita ke-check dari MRR, mean time to resolution, mean time to failure. Itu kita mesti capture. Dan banyak tool di AWS yang bisa dipakai, mungkin kita nggak ada waktu ngejelasinnya, tapi dari icon dan presentasi ini, teman-teman bisa lihat seperti CloudWatch, CloudTrail, X-Ray, dan kalau teman-teman yang dari container community, Prometheus dan Grafana mungkin sering dipakai. But basically data ini perlu kita capture. Dan setelah data ini kita capture, operational procedure itu kita perlu define. At the end of the day, kalau misalnya ada incident, tim yang harus jump in dan untuk melakukan operations, mereka juga harus prepare, kita harus siapkan cara apa saja yang mereka perlukan. Di sini kita perlu istilahnya playbook dan runbook. Dan playbook dan runbook normal sini biasa, cuma bisa sekedar guideline, checklist dalam bentuk di sheet. But what they actually want adalah automated playbook, codified playbook yang bisa kita eksekusi otomatis dan kita bisa track siapa yang mengeksekusi aktivitasnya apa saja. Dan tools yang bisa dipakai mungkin, yang sering dipakai adalah Ansible, atau di AWS kita ada systems manager automation document yang bisa digunakan untuk itu. Jadi semuanya bisa di-automate ya, instead of we like doing like, kita SSH ke server, kemudian kita jalani manual, kita bisa automate lewat ini. Oke. Itu tadi platform pertama, mungkin teman-teman semoga ada gambaran gitu ya, gimana ketika kita operate modern application, yang lebih baik gitu. untuk kita operate dan gimana supaya workload kita benar-benar menjadi sesuatu yang operational excellence gitu ya. Nah, kita coba ke pilar yang kedua, ini kalau di AWS namanya job zero ya. Jadi job zero itu artinya zero comes before one, jadi job zero itu penting sekali maksudnya gitu ya. Ini security. Ini security, security. Mungkin boleh di... Ya, mungkin aku run through quickly, karena kita ada beberapa pilar dan kita mungkin sedikit press in time. But basically kalau teman-teman lihat dari pilar sebelah kiri, implement strong identity foundation. Maksud dari sini adalah dalam sebuah... Kalau kita mau mempersiapkan application kita, kita perlukan fondasi identity structure yang bisa dipakai dan skopnya itu bisa mengatur dari segi control plane, data plane, dan juga application plane. Contohnya di arsitektur referensi kita ini mungkin ini ada React.js-nya connect pergi ke microservice backend yang di-host di application load balancer. Dan di belakang kita ada Amazon EKS ya. Basically Amazon EKS itu manage service untuk kubernetes di AWS. Dan ada beberapa opsi bagaimana kita bisa mengkontrol identity dari situ. EKS recently support all integration melalui Cognito ya. Dan itu bisa kita pakai untuk mengkontrol control plane dari kubernetes. Tapi kalau kita mau kontrol mungkin dari segi application-nya, kita tergantung dari API Gateway yang kita pakai ya. Kalau API Gateway kita bisa connect, tapi kalau teman-teman pakai Kong, juga ada cara untuk mengkonek. Konek itu ke centralized identity. Ini nggak harus kognito teman-teman. Ini bisa saja Okta, bisa saja your identity provider at choice. But ultimately kita mau membuat sistem ini bisa untuk kita integrasikan dengan scope in IAM. Kalau di Cognito kita bisa membuat istilahnya granular access dan scope dari user pool di Cognito ini bisa kita connect pergi ke Amazon IAM yang gunanya bisa mengkontrol akses pergi ke API native di AWS. Jadi kita bisa kontrol tuh apakah user identity Cognito ini bisa launch easy to instance atau mungkin modern application launch up a new DynamoDB database. Itu basically maksudnya dari prinsip pertama. One question, one question, kita pindah ke pilar selanjutnya. Di sini ada yang menarik nih. Ada keep people away from data. Ini maksudnya apa sih keep people away? Kenapa? Kenapa gue harus jauh dari data? Kenapa? Ini kembali lagi dari bagaimana kita mensecure dan meng-automate operations as code. And this is all connected. Ada, kita bilang ada connected line dari pilar-pilar well architected. Kalau teman-teman pikir, cuma teman-teman lihat di daerah bawah itu kita ada basically monitoring security checks and monitoring your system monitoring. Tujuannya adalah mungkin untuk meng-cover salah satu pilar yang ada di samping tentang enabling traceability. Karena kalau kita mau prepare workload kita dari segi security, telemetry dari hard security, dari segala application itu masih valid. Jadi dari kita punya application logging, semuanya tetap harus kita capture. Dan lebih dari itu kita harus store itu ke tempat yang secure dan untemperable. Biasa yang sering dipakai adalah orang itu, teman-teman sering di-push pergi ke separate AWS account. Karena dengan begitu, akses pergi ke AWS account itu secure, kita tahu siapa yang bisa akses dan yang nggak punya akses. Dan kalau misalnya terjadi kesalahan, misalnya system engineer delete application log-nya, kita masih ada referensi ke situ. Nah, tujuan dari keeping people separate from data itu adalah prinsip untuk supaya kita bisa menjaga integritas data itu obviously. Karena dari itu, dan itu kita bisa gunakan systems manager dan ansible tadi, salah satu mekanismenya lah untuk bisa menggunakan. Jadi dari segi operational itu pun untuk meng-capture datanya, kita bisa lihat, kita gunakan automated playbook. Dari situ kita bisa tahu siapa sebenarnya. Dan automated playbook itu biasanya ada permission control-nya juga. Jadi siapa yang bisa kontrol itu. Maksudnya jangan sampai orang tiba-tiba dia masuk ke satu sistem, log-nya mencatat, dia masuk, tapi dia hapus. Jadi seakan-akan ini tak pernah masuk ke sistem itu. Ya, ya. Integritasnya jadi tidak terjaga log-nya. Dan itu juga fundasi yang penting untuk kita prepare buat security events. Karena tanpa kita set up metrik-metrik itu, gimana kita bisa set up alert-nya nanti kan. Iya. Oke. Itu tentang security. Dan ingat security is job zero. Jadi come before job one gitu ya. Kita masuk ke pilar selanjutnya. Ini ada pilar tentang reliability. Mungkin boleh dijelasin dulu bro, overview-nya ini gimana dan apa relasi. Jadi fokus dari pilar reliability ini bagaimana kita bisa membuat arsitektur kita ini resilient. Jadi kalau misalnya ada failure, kita bisa address scaling capacity-nya. Dan juga kita bisa set up, you know, set up arsitektur ini untuk bisa recover automatically. Nah, bagusnya kalau kita implementasi modern application architecture dan kita gunakan service-service di AWS yang manage service ya. Banyak hal-hal dari segi infrastructure, scalability. Contohnya nodes di automation load balancer. Itu sudah di-manage. Jadi kita nggak perlu untuk set up sendiri kita punya metric alarm untuk auto-scaling. Kalau teman-teman pernah gunakan Amazon EC2 instance dan kita mau scale EC2 instance untuk horizontally scale, kita perlu set up yang namanya cloud watch alarm, connect pergi ke EC2 instance-nya. Dan kalau alarm-nya ke-trigger, scaling-nya udah automatic. Dan kalau kita gunakan service-manage service seperti begitu, kita nggak perlu lagi. Dan kalau kita gunakan container dan di-back dengan Fargate, data-plane dan control-plane container-nya pun itu automatically scale dan it's all managed for us. Dengan begitu, you know, konsep, prinsip dari stop guessing capacity to a degree is already covered. Dan juga scale horizontally dan increase worker availability itu juga covered. Automatically covered to a degree. But kalau kita lihat dari segi application reliability-nya juga, karena sekarang kita berhubungan dengan microservice model ya. Dan again, ini mungkin by product dari yang kita, well, it's a trade-off that we need to make so that we can actually make a, kita bisa lebih agile dan release lebih cepat kan. Microservice ini adalah distributed system. Dan dengan ini kita perlu mekanisme-mekanisme yang kita buat, pattern-pattern tertentu microservice, yang harus kita implementasikan supaya model microservice kita ini bisa resilient. Dan itu, this is actually discipline yang sangat growing ya. Dan kalau teman-teman pernah pergi ke microservice.io, di dalam situ ada banyak pattern-pattern tuh untuk yang bisa diimplementasikan seperti circuit breaker, saga, choreography, or CQRS. Basically, pattern dari microservice ini adalah tujuannya untuk address something, untuk address scalability, untuk address resiliency. Dan itu, basically, dari reliability pillar ini, ini adalah salah satu hal penting yang kita perlu perhatikan, apa saja yang kita mau implementasikan di dalam itu. Dan itu untuk, basically, untuk cover a way for us to create automatically recover from failure. Dan berikutnya, mungkin yang test recovery procedure, kita sudah set up nih, ceritanya, automated saga pattern-nya sudah di set up, circuit breaker sudah di set up, semuanya, everything is happy. Bagaimana kita tahu resiliency-nya, kan? Bagaimana kita tahu kalau kita nggak pernah ngetes. Jadi, prinsip dari reliability pillar berikutnya adalah kita mau test recovery ini regularly. Dan ini, basically, practice-practice seperti chaos engineering yang sering kita dengar di Netflix atau di teman-teman di organisasi lain juga. yang mereka implementasikan, basically, untuk inject failure deliberately di arsitektur mereka dan melihat bagaimana arsitektur dan aplikasi mereka itu react. Alert system-nya bagaimana, event system-nya bagaimana, dan juga automated playbook mereka, steam mereka bagaimana mereka react untuk itu. Dan di AWS ini, kan kita ada AWS Game Day, ya. Mungkin teman-teman pernah dengar AWS Game Day. Salah satu Game Day-nya itu ada yang modelnya incident response. Jadi, running a workload and then di inject failure di dalam situ itu, kita mesti scramble untuk find out what is the issues. It's basically, tujuan dari Game Day itu basically adalah untuk merepresent seberapa pentingnya kita perlu automated playbook dan runbook untuk incident response. Karena tanpa itu, kita nggak mungkin bisa respond secara cepat. And, you know, with that, you know, implikasinya pergi ke bisnis itu sangat bisa besar. Dan hal yang terakhir mungkin dari sini, oh, by the way, di test recovery procedure AWS barusan juga release service namanya fault injection simulator yang bisa dipakai untuk doing chaos engineering. Di prinsipel terakhir, manage change in automation. Saat kita mengimplement automation, mungkin di diagram ini sudah bisa juga menjelaskan ya. Again, kita mau implement changes-nya itu dengan menggunakan automated playbook tadi. Jadi, kalau kita bisa picture, nggak ada di dalam, I guess, yang kita mau, standard yang kita mau untuk operational, untuk well-architected. Kita nggak mau aktivitas kita ini yang umumnya, pada umumnya, untuk dilakukan secara manual. Mungkin ada situasi kita perlu break glass scenario, tapi itu exception. Secara on a common scenario, kita mau semuanya proses itu bisa di-define dari operating automated playbook. Karena dengan begini, lebih gampang untuk tracing-nya, bro. Kita mesti tahu, kan? Jadi, kita tahu kan exactly playbook mana yang work, playbook yang mana yang nggak work, untuk find out operational root cost-nya juga kita tahu. Dan dengan begini, lebih gampang untuk di-automate. Iya. Untuk yang ini clear banget ya. Jadi, teman-teman, tadi mungkin beberapa kali di-mention juga tentang resiliency gitu ya. Sebenarnya kalau dari deskripsinya AWS resiliency itu kemampuan sebuah sistem untuk recover dari kegagalan, recover dari failure. Kegagalannya itu bisa macam-macam ya. Bisa juga bukan kegagalan dalam arti gagalan, tapi memang ternyata load-nya nambah gitu. Load-nya nambah gimana dia bisa scale, gimana dia sistemnya bisa tetap melayani request gitu ya. Nah, itu di-deskripsikan sebagai resiliency. Dan itu merupakan salah satu konsep di dalam reliability pillar ini gitu ya, which is ini pilar ketiga. Kita masih punya dua pilar lagi. Kita masuk ke pilar yang keempat dari yang kelima gitu ya. Sebelum nanti kita masuk ke sisi Q&A juga. Saya ceritain jawab. Nanti saya hand over ke host-nya. Kita masuk ke performance efficiency ini. Ini pilar keempat. Mungkin boleh dijelasin dulu bro. Ini gimana dan kayaknya lebih simple daripada yang tadi. Jadi kalau kita, mungkin kalau kita orang-orang teknikal ya, kita lihat performance konotasinya itu selalu mikir, oh speed. Oh, better performance application gitu. Sebenarnya kalau kita kupas lagi dari white paper, the well-architected performance efficiency ini. Konsep dari performance efficiency ini adalah, in a holistic business performance. Tujuan dari performance efficiency inilah, basically kita mau tahu hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan, yang perlu kita gunakan sebagai acuan untuk mendeside. Untuk come up with the decision, untuk membuat keputusan service apa dan teknologi apa yang harus kita pakai untuk kegunaan kita. Dan yang pertama itu kita bilang, prinsip yang pertama adalah democratize advanced technologies. Nah, dan ini basically kita, maksudnya dari prinsip ini adalah, saat kita memilih service apa yang kita gunakan, kita harus tahu apakah, well, typically with advanced technologies, kita want to leverage service-service yang, yang istilahnya sudah, you know, taking away our heavy lifting istilahnya. Jadi contohnya kalau Amazon Personalize. Amazon Personalize ini adalah service recommendation engine yang bisa kita akses di API. ya, jadi amazon.com, kalau teman-teman lihat di website-nya, teman-teman beli kaos misalnya, terus di situ ada, eh, orang yang beli kaos juga beli kaos kaki, sapu tangan, misalnya kayak begitu kan. Nah, itu di back-end service-nya adalah recommendation engine yang dibuat. Dan, you know, to build that recommendation engine, perlu data yang banyak, dan machine learning engineering effort yang banyak. dan kalau mau buat sendiri istilahnya, akses untuk di situ, tidak semua company-company startup-startup, mungkin yang fundingnya enggak, enggak semua punya budget untuk beli resource, untuk training resource seperti itu kan. Nah, AWS istilahnya mendemokratize itu dengan akses, supaya kita bisa akses langsung service itu, dan, you know, pay as you go modelnya. Personalized poly recognition adalah service yang, AI, ML yang bisa kita akses dengan, dengan payment on demand. Jadi, lebih accessible. Recommendation and recognition adalah computer vision. Jadi, kita bisa upload image, untuk face detection, jadi bisa tahu itu di gambar itu adalah objek. Banyak sekali service seperti itu. Intinya, dari itu mungkin connected ke pilar, ke prinsip kedua ya, gunakan serverless architecture. Kenapa? Serverless architecture is the way to go. Karena dengan menggunakan serverless architecture, beban dari operational infrastructure sendiri, sudah terabstraksi. Dengan begitu, kita enggak perlu lagi looking after, you know, scaling kita punya isi itu sendiri, saat demand naik, dan ini basically reducing di AWS undifferentiated heavy lifting. Beban berat yang harus kita, yang kita bawa nih, untuk running workload, tapi susah untuk di justifikasi business value-nya. Karena kita lebih baik untuk fokus, bikin fungsi di application, untuk new release, daripada untuk nge-manage itu, untuk burning out fire. mungkin itu dan juga prinsip berikutnya adalah kita mau eksperimen ini. Dan, you know, saat kita memilih, kadang-kadang itu kita juga harus menggunakan data yang kita capture dari metrik-metrik yang kita sudah siapkan tadi di pilar sebelumnya, untuk come up with that decision. Jadi, kita mau lihat performance-nya, dan kita compare dengan cost-nya, bagaimana hal, untuk come up with the decision, service apa yang sebaiknya kita gunakan, apakah untuk workload ini kita lebih baik pakai serverless service, atau kita pakai container, atau in some cases, you know, lebih cost-efficient untuk running a certain workload in EC2 instance. Jadi, hal-hal ini kita perlu make trade-off antara itu. Intinya, kita mau make sure that we are using the right tool for the right job, for the right purpose. Jadi, itu sih. Teman-teman, mungkin saya tambahin sedikit. Itu di prinsip terakhir ya, yang consider mechanical sympathy. Itu ada satu hal yang menurut saya seru. Jadi, baru aja ya sebelum talk ini, saya tuh buka-buka mechanical sympathy, terus saya lihat-lihat. Saya nemu satu quote bagus sekali dari Jackie Stewart. Jackie Stewart ini former Formula One racing driver ya. Dia bilang kalau, dia quote-nya kayak gini, kalau saya exact, saya copy gitu ya, dia bilang kayak gini, you don't have to be an engineer to be a racing driver. But you do have to have mechanical sympathy. Maksudnya dia, maksudnya dia, untuk jadi seorang engineer, itu nggak harus jadi racing driver gitu ya. Tapi, Anda harus tetap jadi, Anda harus punya mechanical sympathy gitu maksudnya. Jadi, kita basically harus punya awareness tentang limitation dari teknologi itu apa, dan kita mengerti. Karena at the end of the day, setiap teknologi yang kita implementasi, AWS, on-prem, or anything, there always be limitation. Dan limitation itu, contohnya kayak service limits nih. Di AWS kan ada yang one-step service limits. Kita mesti aware tuh, kalau saat kita pilih service ini, service limits yang hard limit dan soft limit apa, dan kita harus consider itu juga untuk making that decision. That's basically, jangan sampai. Udah pake teknologinya, kemudian minggu depan udah jalan, developmentnya udah hampir selesai, eh ternyata, udah bisa mengaduk, nggak bisa cope with our requirements gitu kan. I know that we're short in time though, but I think, aku mungkin perlu jelaskan juga, di performance pillar tadi ya, satu hal yang sering kita lupain tuh, kita sering berpikir bahwa ini semuanya adalah teknologi, hal-hal saja yang kita harus implementasi, service apa aja. Tapi, well, architecture framework sendiri ada, I guess mencakup beberapa dimensi, dari segi proses sendiri, dari segi teknologi apa yang bisa dipake, dan juga culture organisasi. Dan operational performance efficiency ini, bicara tentang bagaimana organisasi ini, bisa menggunakan hal-hal saja, yang bisa digunakan untuk mencapai sebuah decision, yang sering kita lihat di practice di luar, hal-hal seperti center of excellence, itu sering balik dipake untuk membuat komunitas di organisasi, supaya mereka bisa come up with that decision, collectively, tentang service apa yang dipake. Itu aja sih mungkin tambahin. Iya. Oke, kita masuk ke, ini tadi pilar keempat, kita masuk ke pilar terakhir ya, sebelum saya nanti handover ke hostnya lagi, tentang cost optimization gitu ya, jangan sampai kita udah develop semuanya, billingnya masuk, ternyata 10 juta dolar gitu ya, siapa yang mau bayar misalnya. Padahal startup baru dua orang gitu ya. Gimana kalau-kalau? Jadi, again, ini mungkin emphasisnya ada, lebih banyak pergi ke proses dari organisasi, dan kesiapan dari tim organisasi ini untuk bisa meng-optimisasi, prinsip yang pertama adalah untuk cost optimization, kita mau mempersiapkan workload ini untuk cloud financial management. Basically, konsep cloud financial management adalah mengintegrasi antara tech team dengan juga, dan finance team, dan creating mekanisme organisasi, supaya mereka itu bisa, istilahnya, mengatribusi, accountability dari penggunaan itu tuh, bisa jelas langsung kelihatan pergi ke finance team. Kita mungkin, teman-teman kalau belum pernah dengar, FinOps, istilah FinOps, ini salah satu praktis yang sering, yang organisasi banyak pakai, dan itu dibalik konsep itu, ada mekanisme yang mereka pakai juga, yang untuk meng-accounting it, untuk created accountability. Tapi secara, mungkin secara teknisnya, hal-hal yang apa saja yang bisa diimplementasikan di AWS, kalau untuk modern application architecture, dan untuk majority of the service yang modelnya serverless, dan payment, structure, structure paymentnya adalah on demand, kita bisa pakai tagging. Dan mungkin, kalau misalnya service itu, nggak price on demand, nggak price per transaction, kayak Lambda function kan, di pricingnya per invocation, kalau untuk application load balancer, mungkin the time frame of that load balancer is available. kita tetap mau set up a way for us to attribute that, and the way to do that, caranya adalah kita implement tagging. So tagging is essential, is very very essential, is fondasi untuk kita, bisa implement cost optimization, kalau teman-teman belum pernah dengar atau apa tagging di AWS, atau, dan belum pernah tahu, go ahead and have a look at tagging, and make sure that every workload yang production, di tag. Karena dengan tagging itu, kita bisa atribusi workload ini, cost total cost-nya, alokasinya untuk cost center yang mana, untuk tim yang mana, untuk application yang mana. Dan juga, di AWS ini, kita produce cost and usage report file. Dan itu di bawah, saya siapkan linknya, untuk bisa dilihat, dan di situ ditunjukkan caranya, untuk kita extract data itu. Dan data ini, mungkin bentuknya, I think CSV, kalau seingat saya. tapi essentially data ini, bisa kita export, pergi ke data service di AWS, seperti Glue, dan Aurora, untuk kita bisa buat analytics. Dan mungkin, untuk Amazon QuickSight, adalah service yang bisa kita gunakan, untuk create that little snapshot. The whole idea is, the whole idea is, kita mau capture data ini, dan present ini ke business, create accountability di organization, dan juga, attribute, dan create, I guess analyze that expenditure, supaya kita bisa continuously improve. Dan ini datanya, akan di feedback kembali, pergi ke operations, ke performance pillar, hey, service ini, nggak boleh, kita jangan pakai ini, karena terlalu mahal, mungkin ini, untuk workload ini, nggak justify sama costnya. Dan ini, again, ini nggak bisa kita, prescribe secara teknologi, tapi ini adalah hal framework, yang kita harus perhatikan, saat kita tuh, making, designing a workload. itu pilar terakhir kita, teman-teman, jadi, kalau misalnya, lima pilar, tadi ya, yang kita sudah bicarakan, mulai dari, operation excellence, security, reality, performance efficiency, dan terakhir, kita bicara tentang, cost optimization. Sebelum saya handover, ke hostnya, ini ada beberapa resource, yang bisa diakses, mungkin bisa dikomentarin juga. Jadi ada beberapa resource, sebelah kiri, ada, you know, architecture web, well-architected, our main website, dan mungkin yang di, di tengah itu, ada well-architected labs, kalau, teman-teman, practical workshop, bagaimana, cara mengimplementasi, design-design principle ini, kita ada walkthrough, step by step, di senario-senario, yang bisa diimplementasikan, dari, dari setiap pilar, and yeah, tim kita, continuously improve this, this workshop, kalau ada suggestions, feel free to put in, comments into that, and you would like to hear about it. Dan mungkin, ada beberapa, ada, ada beberapa link lagi, seperti builder, selabi dan well-architected tool, yang bisa digunakan, untuk running review. Tapi mungkin, paling di kanan, tentang well-architected partners, yang saya mau, mungkin share sedikit, AWS well-architected, bekerja sama dengan, dengan APN partners, untuk, bisa membantu, customer-customer, untuk mengkonduk, well-architected review. Jadi mungkin, kalau, ini pertama kali, teman-teman, menggunakan well-architected, dengar tentang well-architected, dan, if you think that this is, going to be something useful, untuk, untuk, teman-teman, bisa connect pergi ke, well-architected partners, mungkin bisa connect pergi ke, AWS, partner development manager, dan dari situ, kita bisa connectkan dengan, partner yang available di Indonesia, untuk bisa membantu, melakukan review, dan juga, mengimplementasikan, remediation-nya. Itu saja, Teddy. Ya, oke, kurang lebih itu, teman-teman, yang kita bisa share, malam hari ini, dan past, it's time, 7.50, mungkin, saya hand over kembali, host, ya, ke, mas SP, mas SP, oke, silakan, ya, terima kasih, banyak Pak Teddy, dan Pak Stephen, atas penjelasannya, ini, teman-teman, bagi yang, mempunyai, aplikasi, atau ingin membangun, sebuah startup, kalau aplikasinya, ingin di manage, dengan baik, mungkin, bisa menggunakan, salah satu, fitur, AWS tadi, yang telah, ditawarkan oleh, Pak Teddy, dan Pak Stephen, mungkin, kita, lanjut saja, ke sesi, pertanyaan, di sini, ada, pertanyaan, dari, personal data, ya, anonymous, ada pertanyaan, bedanya, EKS, dan, Infinidest, itu, apa tuh Pak? Bedanya, EKS, dan Infinidest, Infinidest, yang belakangan viral, ya, di, imaginary service, of AWS, itu ya, yang ditweet sama, wonderful girls, ya, jadi teman-teman, bisa find out, di internet, bisa coba search, AWS Infinidest, apa namanya, that's actually, an imaginary service, saya gak ngikutin, terlalu, tau gitu ya, tapi, itu ditweet sama, beberapa influencer, beberapa tech influencer, ada Jeff Barr, Jeff Barr is our, like, VP of, evangelist, oh, chief evangelist, I believe, terus abis itu, ada wonderful girls, which is our, city of amazon.com, terus ada, how is that bro, the duck bill, siapa, lupa gue namanya, the cloud economist, the bill something, gue lupa, dia juga tweet tentang itu, terus masuk, the register juga, kalau saya gak salah, jadi, it's gone viral, basically, setahu saya, setahu saya itu, imaginary service, jadi, gak ada sebenarnya, servicenya, tapi, somehow viral banget, di twitter, di beberapa media, soalnya, ya, yang nge-tweet kan, si Tio, baru pertama kali, baru pertama kali, gue denger juga, gue baru, 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 gone viral ya, oke, oke, iya, makanya, itulah, basically itu, tentang infinitas ya, mungkin ada pertanyaan lagi, ya, oke, nah ini, kenapa lebih fokus dengan release, daripada manage yang ada, ya, kenapa lebih fokus, apa limit dari teknologi, yang seperti dibilang, mungkin, bisa diperjelas, dengan new release, daripada yang ada, maksudnya, gimana, ya, mungkin boleh dikomentarin, lagi, ini, apa bedanya, prinsip AWS Pilar, dengan Google SRE Practice, mungkin, kita gak bisa, aku gak, jujur, kita gak terlalu, tahu banyak, tentang Google SRE Practice, tapi yang, prinsip-prinsip AWS Pilar, ini, basically, spesifik, dari, asal mula, dari prinsip, well architected ini, berawal dari, kompilasi, dari best practice, best practice, melalui experience, dari komunitas, customer, AWS, dan juga komunitas, internal AWS sendiri, dan internal Amazon sendiri, we compile, this experience, and that's how we come up, with this best practice, dan memang tujuannya, dari, kalau, if you look at it, at a glance, seperti general, ya, but, you know, as you dive in deeper, there are area, ada area-area tertentu, yang spesifik untuk AWS, dan ini, I guess, rekomendasi, service yang digunakannya, plug-in-nya untuk AWS, itu mungkin, kalau, bisa, menjelaskannya, aku, jujur, nggak, nggak tahu jelas tentang, SRE practice, goal technique, tapi, well architected, adalah spesifik untuk AWS, terlanjut ke pertanyaan, pertanyaan kiri, mas Zufar, nah, ini menarik nih, silahkan bro, coba, ya, well, ini, bagus banget, jadi, apakah, well architected design principle ini, kita guna, tadi mungkin, aku jelasinnya, acuan ya, maksud saya, acuan ini adalah, ini, barometer, hal yang kita mau achieve, oftentimes, seringkali, kita lihat, ini adalah journey, dari customer, nggak semuanya harus langsung, di otomatis, jujur aja, kalau, kita resource dari tim ini, kan, limited misalnya, kita startup, dan kita, mau, budget time kita, sprintnya, mau dibuat otomasi, untuk operations, atau untuk, untuk sprint, bikin, bikin, develop application, ini yang kita, dari segi, organisasi, kita harus, trade off, basically, goal, kita automate itu semua, tapi, obviously, perjalanan dari situnya, nggak harus langsung, semua untuk itu, biasa dari, process well architected review, kita seringkali, itu muncul, ada, matrix yang kita identify, itu adalah, high risk items, atau medium risk items, dari item-item ini, bisa, kita ada, prescription, untuk, rekomendasi hal-hal apa saja, yang kita, mau untuk implement, dan tujuan ini, bukan untuk, harus besok, harus implementasi, kalau enggak, 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 enggak pas, kita enggak ada, pas fail mechanism, meskipun seringkali, well architected digunakan juga, untuk pas fail mechanism, tapi itu interpretasi, yang penggunanya aja, sebenarnya ini adalah, I guess, untuk, untuk, supaya kita bisa melihat, seberapa, hal-hal apa saja, yang perlu kita lakukan, agar kita bisa, iteratively work towards that, hopefully, make sense, jadi tujuannya, ini adalah jernih untuk, iterasi, mungkin saya coba tambahin, itu ditanya, apa faktor, atau indikasi, untuk promote manual playbook, ke automated playbook, gitu ya, mungkin kalau teman-teman, apa namanya, merasa, kita udah punya manual playbook, misalnya gitu ya, kemudian server, misalnya nih, kita pakai, virtual machine gitu ya, ini saya coba, apa namanya, make up the story aja, virtual machine kita, ternyata makin banyak, gitu ya, tapi orangnya gak nambah nih, bisnisnya berkembang, ceritanya ini, sebuah blessing lah, kita, bisnis kita, grow too fast, and then, we cannot, like, kita gak bisa, kejar-kejaran sama, talent, dan lain-lain, gitu ya, jadi harus manage server yang, tadinya cuma 2, sekarang jadi 12, misalnya gitu ya, terus jadi lagi 24, nah, itu mungkin bisa jadi salah satu faktor yang, dipertimbangkan kenapa kita coba, harus, coba jadi automate gitu ya, instead of, doing it all manually gitu, sama tuh, automated playbook, tadi udah dimention ya, salah satunya, system manager, kalau di AWS gitu ya. Semuanya mungkin harus dikembalikan lagi, pergi ke, business objective-nya ya, at the end of the day, workload itu, is to serve the business, untuk serve sebuah purpose, di, di, di bisnis ini, jadi, barometer yang paling efektif sih, saya rasa, apakah ada, good return of investment, untuk kita spend time on that, but ideally, secara general, dengan menggunakan itu, ada benefit-benefit yang, yang itu, and often times juga, ada, ada proses integration, yang masih belum bisa, untuk di situ, mungkin, service yang digunakan, belum ada, legacy system, dan gak ada, akses untuk kita, programmatically, control that, if we can't do that, then, you know, that's probably have to do, but the point is, tujuan akhirnya, kita mau, mau itu, menjadi automated, or semi-automated, to that direction, dan untuk, mencapai ke situ, I guess, we gotta work with the business, untuk prioritasinya, ini ada lanjutannya, dari Mas Eko, yang tadi kurang jelas, yang pilar empat, mungkin saya, yang di pilar keempat, saat bahas, mengenai serverless architecture, dari serverless architecture, nah, itu, mungkin, basically, pilar keempat tadi, itu, maksudnya, dari serverless architecture, adalah, you know, kalau kita lihat di white paper, ya, dijelaskan, kita kalau saat memilih service, we want to make, pilih service, yang, yang, manage service, basically, dari, 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 dari hal ini, manage service adalah, kita yang enggak, enggak perlu lagi untuk, memanage servernya, dengan begitu, kita bisa lebih, kita lebih sama, manage undifferentiated heavy liftingnya, kita bisa lebih fokus lah, kalau untuk, karena kalau kita, misalnya, manage service ini, untuk kita bikin workflow, dan kita managenya, dengan easy to instance, misalnya, kita harus consider juga, loh, matrix apa saja, di easy to instance, yang harus kita set up, dan juga, clock watch alarm, apa yang harus kita set up, dan kalau misalnya, you know, auto scaling group settingnya, kita harus set up sendiri, dan dengan menggunakan serverless, dari segi scale, hal itu sudah di abstraksi, dan, you know, that's one last thing, that we have to consider, one last thing, for us, one last risk, bagi kita, untuk mengoperasikannya, dengan begitu, kita bisa lebih efektif, maksudnya itu sih, dari serverless architecture, semoga, membantu Eko. oke, ini di rephrase pertanyaannya, jadi, ternyata, kalau di rephrase, jadi beda ya, kapan kita, oke, ngerti gue, jawaban, kita jawab aja, kapan kita, kapan kita, kapan kita prioritis, release velocity, dan kestabilan sistem, untuk di release, Pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir ini pertanyaan sulit untuk dijawab karena pada akhir-akhir ini adalah keputusan perusahaan dari syarikat. Karena pada akhir-akhir, setiap entiti harus membuat keputusan itu. Kita harus berada di mana yang kita ingin. Framework Well-Architected ini tujuannya untuk meng-guidance saat kita sudah decide kita mau ke arah mana. Dan seringkali, I guess, when we run the Well-Architected review, customer itu punya fokus. Aku mau fokusnya untuk increase release velocity. Dari situ kita mungkin bisa lihat operational pillar dulu. Kalau dari aku mau cost optimization, ini build kita out of control. Kita mau lihat dari segi cost dan mereka bisa masuk cost dulu. Tapi untuk making decision straight off antara release velocity atau maintain the system, hal itu kita mesti lihat mungkin dari market space, dari competitor. Itu input-input datapoint dari marketing, dari bisnis, dari bisnis entity itu yang harus kita consider. Dan itu bukan, unfortunately, as simple as us being prescriptive on that. Mungkin, Giri, that helps. Ya, mungkin saya tambahin sedikit tentang ini. Ini pertanyaannya menarik sekali. Jadi, saya tadi mikir, thinking out loud, harusnya gimana gitu ya. Mungkin kalau pertanyaannya kayak gini, kapan kita prioriskan release velocity sama kestabilan sistem? Ini sesuatu yang kita nggak bisa pilih salah satu, actually. Kita mau, we need to keep inovating on behalf of our company, on behalf of our customer, gitu ya. Tapi, we need to make that system, that innovation, stable enough to be useful. Nggak mungkin kan kita release feature, tiba-tiba bug-nya banyak, gitu ya. Mungkin salah satu caranya adalah, kita set up dulu platform yang baik. Maksudnya, platform yang baik itu kalau kembali lagi ke well-assessment. Mungkin kita set up satu operational excellence pillar yang baik, gitu ya. Jadi, for example, we set up a robust CICD. Jadi, di CICD itu memang kita sudah define automated testing. Kita define, like, maybe you have a lot of testing that can validate. Maksudnya, sebelum fiturnya kita bisa release, kita validate dulu, itu bener-bener stabil atau nggak. At least, we minimize the chance to that bug can be happen, gitu ya. Maksudnya, kita minimize dulu sebelum kita bener-bener deploy. Sehingga, akhirnya apa? Akhirnya, kita bisa keep inovating. Kita bisa keep our velocity to release the features, like, getting better and better, getting faster and faster. Sementara release velocity-nya semakin meningkat, kemudian mungkin user-nya jadi makin banyak, kita bisa berinovasi dan kestabilan sistemnya juga terjaga. Kenapa? Karena kita sudah set up satu operational procedure yang robust enough, gitu ya. Mungkin di satu perusahaan misalnya ada platform team, atau ada cloud center of excellence, or something like that yang memang menjaga kestabilan sistem itu bukan operational ya. Ini saya bicara. Bukan team yang tadi Steven mentioned yang saya develop coding, it works on my laptop, udah saya buang. Saya zip, habis itu saya email. Selesai, gitu. Bukan yang kayak gitu maksudnya ya. Tapi ini memang satu team yang, dia memang set up satu CICD pipeline-nya, oke. Dia set up satu automated testing-nya, oke. Sehingga saya sebagai developer, experience saya sebagai developer itu meningkat. Sehingga ketika experience saya meningkat, tool link-nya baik, tool link-nya yang saya pakai sebagai developer itu tool link-nya robust gitu ya. Sehingga saya, ya udah velocity saya jadi meningkat. Karena yang saya pikirin cuma the business we change. Cuma coding-nya doang gitu. Setelah itu, saya bisa manfaatkan platform yang sudah di set up itu untuk membuat aplikasi jadi stabil. Sehingga saya juga dapat feedback-nya cepat. Misalnya saya code, habis itu tiba-tiba ada nggak lulus ke, nggak pas ke automated test-nya. Saya bisa langsung dapat feedback. Oh, ini ternyata fail di automated test yang ini. Saya bisa langsung perbaikin. Habis itu saya push lagi gitu ya. Continuous integration ini jalan lagi. Saya dapat feedback lagi. Oh, ini merah lagi. Saya perlu perbaikin. Sehingga velocity-nya kan tetap jadi meningkat gitu ya. Mungkin bisa dilihat dari sudut pandangan itu juga. Ya, intinya mungkin kalau boleh saya ditambahin, nggak ada hal yang, you know, I guess achieving this well architected doesn't happen in one day. Dan jarang, well, saya jujur nggak pernah lihat bahwa, oke, kita mau implementasikan dan kita drop everything. Drop the, kita nggak mau coding buat feature, kita mau automated playbook semua. Kita, the next two month sprint, kita nggak release feature, kita release automated playbook. Jarang sekali kita lihat itu. Dan apa, yang sering terjadi adalah, they realize this thing, they are automated, dan mereka memprioritaskan ini along the way, dan pelan-pelan gradually they build this automatic capability, you know, mungkin berawal dari very simple CICD pipeline, dari situ di-iterate as they think, as they go. Sama konsepnya kalau kita build startup MVP kan. Everything is, at the beginning is an MVP, and we iterate on that, and kita pivot sesuai dengan kebutuhan. Karena dari situ, itu mungkin lebih penting untuk diingat ya. It's better to start with a small thing, and iteratively grow daripada kita big bang untuk gitu. Karena itu resikonya mungkin lebih besar. Oke. Any other questions? Sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi. Oh iya, bagi tiga pertanyaan. Pertama, bisa isi form di link yang telah disediakan di chat, dan jangan lupa untuk join ke grup telegram AWS User Group Indonesia, dan jangan lupa juga untuk isi form feedback. Ya. Oke. Mungkin terima kasih banyak pada Pak Teddy dan Pak Stephen, telah hadir pada meetup kali ini. Thank you for having us. Thank you banget teman-teman buat pertanyaannya. Terima kasih. Selamat malam. Thank you. Hopefully it's helpful information. Ya. Bye-bye. Bye. Oke. Sekarang kita lanjut ke talk kedua, yaitu oleh Pak Tuatan Malik Mahardi, Cloud Engineer PT Buar Teknologi, dengan judul Minimize Kubernetes Vulnerability Using Bogei Gatekeeper. Oke, Pak Malik dipersilahkan. Ya, cek. Bismillah. Surah saya terdengar jelas ya? ya. Sebenarnya menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, share screen saya sudah masukin. As-salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi luar biasa materi yang dibawakan sama daripada Pak Teddy dan Pak Salim luar biasa menambah pengetahuan dari sisi AWS AWS keren buat sih kita jadi tahu bagaimana cara melakukan arsitekting terhadap sistem kita nah disini saya ucap terima kasih banyak ya kepada teman-teman dari Cloud Native Indonesia yang sudah menyelenggarakan acara ini dan juga saya bisa berkesempatan untuk menyampaikan mungkin sedikit yang pernah saya coba-coba jadi ini memang belum pernah saya terapkan atau kami terapkan di production tapi ya sekedar kita bermain-main saja karena memang cukup menarik jika kita bermain tentang security terutama mungkin teman-teman yang mengambil sertifikat Kubernetes Security Specialist nah itu salah satu perikulumnya membahas tentang bagaimana kita mengurangi celah keamanan yang ada di kluster kita gitu walaupun ini memang sebenarnya enggak masuk gitu enggak masuk di soal cks-nya tapi ada salah satu fitur Kubernetes built-innya yang masuk gitu nah nanti itu kita bahas juga jadi sebelum kita masuk ke OPA gatekeeper ini nanti kita akan bahas tentang fitur minimas vulnerability dari si Kubernetes itu sendiri dan kenapa kita sekarang bahasnya OPA ini cukup menarik mungkin teman-teman Korea cukup sensitif dengan kata-kata OPA gitu mungkin dikiranya yang awam mungkin dikira OPA itu OPA-OPA Korea gitu ini kita bahas yang berbeda nanti kita bahas tentang apa itu OPA apa itu gatekeeper dan nanti sebelumnya kita akan bahas PSP ini anak-anak gamers mungkin lebih tahu PSP oke sebelumnya perkenalkan nama saya Tutan Malik Mahardi sekarang posisinya sebagai cloud engineer di Bitek atau PT Buar Teknologi yang ada di Bogor sekarang saya juga posisinya di Bogor mungkin bagi yang pengen tahu lebih jelas atau lebih detail bisa masuk atau connect dengan saya di link in jadi saya cukup cukup aktifnya di link in daripada mungkin sosial media yang lain kayak Instagram atau Facebook nah itu saya lebih ke cuma scroll-scroll doang mungkin kalau di link in mungkin saya lebih aktif buat research doang sebenarnya bukan bikin konten cuma research nah disini waktunya cukup singkat cuma 45 menit ya jadi kita saya sudah siapkan bateri yang sesingkat-singkatnya untuk ini dan juga kalau sempat nanti mungkin kita coba dengan demo beberapa terkait dengan penggunaan Opa Gamekeeper oke saya biasa dipanggil Malik disini saya kasih tag Ibnumahar nah itu nama blog saya mungkin jika ada pengen masuk ada Ibnumahar.my.id jika pengen mampir silahkan oke kita masuk disini saya suguhkan dengan dua logo mungkin yang pertama logo dari Opa itu sendiri jadi ini logonya kayak benteng gitu ya jadi bukan logo artis kipop mungkin ya ini bukan jadi dia lebih ke gambar banteng dan juga disandingkan dengan logo kubernetes oke disini judulnya minimus kubernetes benar-benar beri using Opa Gamekeeper nah yang pertama tentunya kita harus mengenal dulu nih tentang layer-layer security gitu yang ada di cloud native disini dikenalnya ini saya ambil dari referensinya dari kubernetes juga dia sebutnya the forces of cloud native security gitu gimana ada 4C gitu mungkin simpel bahasa kita 4C gitu nah dari yang pertama mungkin dari code container cluster terus dibuatnya cloud atau siolo sama corporate data center atau mungkin kalau kita pakai lokal ya ya PM kita gitu server kita nah ini nanti kita lebih fokusnya nanti ke arah sisi cluster sesuai judul kita kan minimize vulnerability cluster yang ada di kubernetes jadi ini Opa Gamekeeper itu bermainnya di sisi cluster gitu nah kalau dari code sendiri itu biasanya nanti bermainnya mungkin dari komunikasi antar container atau antar pod gitu mungkin teman-teman yang sudah senior disini pernah bermain-main tentang atau pernah mendengar tentang MTLS atau mutual TLS nah itu salah satu teknologi atau fitur yang bermain di sisi pengamanan code atau mungkin ada juga source code analisis dari OISP nah itu salah satu juga cara untuk mengamankan sisi di layar codenya kemudian dari naik ke atas container ya nah container mungkin lebih kepada bermain-main tentang security context mungkin kalau di kubernetes dimana kita bisa melakukan setup terhadap konteks-konteks security dari container kita atau contohnya privilege container gitu kan harus di disable atau yang lain-lain atau mungkin container kita kan secara default berjalan dalam mode root nah itu kan sangat berbahaya kalau kita ada yang masuk ke dalam pod kita atau container kita dimana secara default kan dia berjalan dalam user root nah kita bisa setup dimana kita membuat container atau pod dimana dia tidak berjalan dalam mode root di awal sekali masuk atau saat masuk itu tidak langsung ke user root sehingga sehingga jika ada yang masuk pun dia gak bisa ngapa-ngapain karena user bukan root lagi kalau privilege kan berbahaya lagi dimana container atau kita itu bisa mengakses hostnya langsung itu kan sangat memunculkan celah keamanan nah ini asumsi disini adalah teman-teman sudah memahami tentang kubernetes jadi kita lebih gampang lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan sudah naik ke cluster nah itu nanti kita akan bahas nah baru di atas ada cloud mungkin lebih kepada mungkin ya hostnya itu keamanan mungkin dari OS hardening dan lain-lain atau dari cloud provider kayak tadi sebelumnya disampaikan dari AWS gitu kan atau GCP atau Azure mungkin atau Alibaba atau banyak lagi lah kan ada banyak nah ini berkaitan tentang 4C cloud native security atau 4CS kemudian kita masuk nah ini dari sisi cluster yang tadi kita sempat singgung jadi kita bermain-main di opa gatekeeper ini itu lebih kepada sisi cluster pengamanan cluster gitu apa yang bisa kita buat terhadap cluster kita gitu ya apa yang tidak bisa kita buat nah itu salah satunya disini ada bukan salah satu sebenarnya ada salah tujuh ada tujuh poin yang dikasih atau disampaikan dari dokumentasi yang pertama ada RBAC nah RBAC mungkin teman-teman sudah familiar ya role-based access control otorisasi jadi dia lebih kepada sisi otorisasi kan dari segi keamanan itu biasanya ada autentikasi dan otorisasi otentikasi itu bagaimana kita bisa masuk ke dalam sistem gitu misalnya memasukkan username, password atau pubkey gitu kan mungkin menggunakan key atau token dan lain-lain nah disini untuk otorisasi adalah saat kita berhasil masuk apa yang bisa kita lakukan nah dimana disini di kubernetes juga itu ada RBAC nah saat kita masuk ke dalam cluster atau user kita bisa masuk ke cluster apa yang bisa kita lakukan contohnya apakah kita bisa melakukan create pod atau delete pod atau hanya bisa melihat list pod nah itu kan bisa diatur salah satunya dengan menggunakan RBAC atau role-based access control nah itu kita tidak bahas ini sekedar perkenalan aja kemudian ada autentikasi atau authentication yang tadi sempat saya singgung juga ya berkaitan dengan bagaimana cara kita atau kita bisa masuk ke dalam sistem gitu misalnya ya teman-teman yang simple mungkin masuk ke google-nya atau masuk ke facebook instagram dan lain-lain mungkin perlu username atau email gitu kan ke password credential lah bahasanya credential itu masuknya authentication kemudian ada secret nah ini juga biasanya untuk mengamankan data-data sensitif agar agar tidak terlalu terlanjang gitu walaupun mungkin fitur secret dari kubernetes sendiri itu tidak sepenuhnya mengamankan data sensitif ya tapi setidaknya jika dilihat gitu data kita gak terlalu terlihat terlihat terlanjang gitu jadi lebih dienkripsi simple base 64 jadi secara sekilas itu orang gak bisa gak bisa tau oh ini apa nih usernya password misalnya secret itu bisa mengamankan usernya password misalnya atau key atau certificate gitu kan pokoknya data-data sensitif gitu nah itu fungsinya secret adalah untuk menutup-nutup fitur biar gak terlalu terlihat kemudian ada pot security policy nah ini tadi saya sempat singgung PSP nah nanti kita akan bahas ini nah ini salah satu fitur untuk mengamankan atau mengurangi celah keamanan yang ada di cluster kita nah nanti ini kaitannya juga dengan opa gatekeeper itu ada di pot security policy kenapa kita pakai opa kenapa gak pakai PSP atau pot security policy nanti kita bahas setelah ini kemudian ada QS atau quality of service nah ini ya udah mungkin teman-teman udah familiar ya berkaitan dengan cluster resource management mungkin dan ada lagi network policy nah network policy ini lebih kepada sisi networknya bagaimana komunikasi antar pot di dalam cluster kita misalnya pot ini yang ada di namespace A apakah bisa berkomunikasi dengan pot ini yang ada di namespace B atau hanya bisa berkomunikasi laut port tertentu atau lain-lain intinya adalah untuk mengamankan dari sisi komunikasi gitu atau networknya kalau yang tadi mungkin pot security policy itu terhadap potnya objek potnya kalau network policy terhadap networknya kemudian ada TLS untuk kubernetes ini kan untuk salah satu service yang digunakan untuk mengekspos aplikasi kita yang berjalan di atas pot agar bisa diakses dari luar salah satunya kita harus amankan dengan menggunakan TLS nah ini dari sisi cluster keluar nah kalau tadi kita singgung di sisi keamanan code mungkin ada MTLS ya itu lebih kepada komunikasi antar pot yang ada di dalam cluster kita jadi mungkin orang lebih banyak fokus ke TLS for kubernetes inggris atau pengamanan komunikasi dari dalam keluar sedangkan di dalam mungkin kurang terlalu diperhatikan gitu bahkan yang dari dalam keluar pun kadang jarang diperhatikan gitu apalagi yang di dalam doang pikirannya sudah aman makanya muncullah salah satunya itu MTLS atau mutual TLS ini berkaitan dengan yang tadi layer cluster security di sisi cluster nah ini kita masuk ke pot security policy jadi apa yang dimaksud dengan PSP atau pot security policy nah ini sudah disampaikan bahwasannya PSP atau pot security policy itu resource salah satu resource di kubernetes atau objek di kubernetes jadi kubernetes itu kan ada banyak objek disebutnya resource resource objek gitu kayak pot deployment service dan lain-lain gitu nah itu salah satunya ada objeknya adalah atau resource-nya adalah pot security policy dimana dia mengontrol aspek sensitif dari security dari terutama objeknya adalah pot gitu jadi pot itu bisa apa atau kita bisa membuat pot harusnya seperti apa gitu kita bisa membuat pot harus potnya seperti apa contohnya tadi yang sempat saya singgung privilege-nya harus false misalnya karena memang kan kalau privilege true itu pot bisa maksis sosnya secara langsung gitu jadi lebih rentang terhadap celah keamanan sehingga itu harus di false misalnya tapi ada beberapa kasus mungkin pot itu harus privilege mode on misalnya untuk Jenkins yang berjalan di deskontainer dimana kan misalnya Jenkins untuk dipulai deskontainer kan berarti dia seakan-akan nested container membuat kontainer dalam kontainer oleh karena itu untuk kontainernya harus bisa mengakses si hostnya itu salah satu contohnya kenapa privilege mode itu harus on tapi mungkin dari sisi dokumentasi kubernetes itu ada standar-standar keamanan yang mana harus di disable yang mana harus di enable standarnya nah dimana disini PSP atau pot security policy mendefinisikan kumpulan dari kondisi dimana pot itu harus berjalan bagaimana dia bisa berjalan gitu atau dia bisa diterima sistem itu seperti apa pot seperti apa yang bisa diterima oleh sistem contohnya tadi privilege mode nya harus false atau misalnya dia harus berjalan menggunakan user non-root misalnya nah itu salah satu contoh untuk PSP tapi yang terjadi adalah pada kubernetes 1.21 dia di deprecate dari kubernetes jadi kubernetes deprecation pot security policy deprecate artinya enggak enggak langsung di remove ya artinya sudah ada tanda-tanda dia mau di remove mungkin simpelnya seperti itu jadi simpelnya dia ada tanda-tanda untuk tidak dilanjutkan sama seperti halnya kemarin yang sempat rame ya docker ya docker mau di deprecated sama kubernetes nah itu enggak serta-merta docker enggak bisa dipaket di kubernetes tetap bisa gitu tapi ada ancang-ancang bahasa kita mungkin ancang-ancang mau digituin artinya kita udah siap-siap gitu nih ya deprecate ntar ada masanya dia akan di remove gitu atau enggak disupport lagi sama kubernetes sama seperti nanya PSP ini salah satu fitur built-in dari kubernetes atau resource built-in dari kubernetes dimana dia udah di deprecate di versi kubernetes 1.21 dan disini udah disampaikan dia bakal di remove di kubernetes versi 1.25 rencananya ya rencananya entah nanti apakah benar atau tidak kita lihat kenapa dia di deprecate memang dia ada beberapa kekurangan gitu dalam penggunaan PSP ini dan juga dia sangat terbatas gitu sesuai namanya pot security policy ya dia hanya objek pot yang bisa diberikan policy sehingga ya itu salah satu kekurangannya dan juga yang lainnya dia field-nya terbatas artinya hanya field-grade tertentu yang bisa di diberikan policy atau diterapkan policy selain itu ada lagi kekurangannya nanti kita akan sampaikan selain jadi itu salah satu kenapa PSP mungkin di deprecate dari kubernetes versi 1.21 nah ini kekurangannya mungkin ini saya ambil juga dari salah satu meetup-nya kubernetes atau dimana saat dia itu menyampaikan tentang PSP gitu kekurangan nanti saya kasih referensinya ada di akhir dimana yang pertama PSP itu tidak bisa di enable secara default nah itu tidak bisa secara default jadi kita harus enable dia di IPS server jadi kan dia bermainnya di IPS server jadi dimana komunikasi dan cluster itu lewat IPS server semua jadi dia bermain di IPS server jadi dia harus di enable di IPS server salah satunya adalah saat dia di enable IPS server itu akan melakukan restart gitu nah ini jadi masalah kalau misalnya kita belum memiliki resource PSP atau kita belum membuat resource PSP terus kita langsung enable PSP nya karena secara default kalau kita tidak punya PSP resource yang dibuat yang di apply ke cluster kita gitu nah secara otomatis semua pod yang dischedule itu akan deny tidak bisa dibuat gitu nah sedangkan kalau misalnya kita mengedit manifest dari kubernetes server kan itu pod kubernetes server langsung restart ya auto restart gitu nah saat kita enable PSP tanpa membuat objek PSP terlebih dahulu IPS server nya tidak akan terbuat gitu jadi kube IPS server nya tidak akan terbuat dia restart tapi tidak akan terbuat karena memang secara default jika tidak memiliki objek PSP yang mempersilahkan pod untuk dibuat gitu maka pod tidak akan dibuat gitu salah satunya diri dia sendiri yang di restart IPS server nah itu salah satu kendala mungkin yang pertama kali mencoba PSP mungkin taunya enable dulu baru pakai gitu ya nah ternyata harus dibalik mindsetnya kalau itu menggunakan PSP bikin objek dulu baru enable PSP nya karena itu tadi kalau kita enable PSP di kube IPS server PSP akan melakukan restart dimana kalau tidak ada objek PSP yang memperbolehkan pod untuk dibuat maka ya pod IPS server pun tidak akan dibuat gitu nah itu salah satu kekurangan dari PSP yang pertama nah yang kedua itu tadi sudah disinggung juga dimana user harus melambahkan PIP PIP untuk semua workload sebelum di enable fiturnya gitu nah itu udah saya sampaikan tadi jadi harus buat objek PSP nya dulu baru mengaktifkan PSP nya kemudian only limited to some field nah ini sudah saya singgung juga di awal dimana dia terbatas gitu hanya beberapa field aja nah kalau lebih jelasnya mungkin bisa akses di kubernetes kubernetes documentation yang berkaitan dengan pod security policy itu hanya beberapa field yang bisa digunakan untuk pengamanan menggunakan PSP nah baru kita masuk ke OPA jadi OPA bukan OPA-OPA Korea tapi Open Policy Agent ini salah satu apa namanya teknologi ya tools untuk policy based control jadi dia bukan punya kubernetes sebenarnya dia project di luar dimana dia bisa diintegrasi dengan kubernetes salah satunya tadi menggunakan gatekeeper nah itu gatekeeper itu untuk penggunaan OPA di dalam kluster kubernetes nah dimana disini policy based control untuk cloud native environment jadi dia memang untuk semua cloud native environment itu dia bisa digunakan nah kalau kita akses dokumentasinya OPA sendiri itu dia punya banyak apa namanya punya banyak menarik sih tampilan tampilan awal dari OPA ini sendiri nah ini dia maksud kayak gini nih nah jadi dia bisa mengamankan cloud native environment apa aja gitu kubernetes api ui sisa cacd dan lain-lain keren sini dokumentasi bagian awal ingrace cloud nah ini untuk OPA kemudian dia sesuai fiturnya juga dia flexible dimana kita bisa custom jadi kita menggunakan OPA itu gak terbatas field tertentu gitu pokoknya semua resource di gubernates objeknya itu bisa kita terapkan policy gitu karena memang dia base-nya adalah menggunakan pemrograman rego bahasa rego jadi dia menggunakan bahasa pemrograman rego dimana disitu kita bisa targetkan objek mana nih mau kita terapkan policy nanti mungkin lebih detailnya saat ditampilkan bagian constraint template dan constraint nah dimana disini dia sebagai proyek baru yang menyediakan first class integration dari OPA dan kubernetes itu gatekeeper yang dimaksudnya jadi gatekeeper itu adalah itu bagaimana OPA bisa terintegrasi dengan kubernetes simpelnya seperti itu dimana disini fungsinya ada banyak ada empat gitu ya dia extensible atau bisa di extend dan juga policy-nya itu berdasarkan parameter parameterize policy library jadi kita bisa menerapkan parameter apa aja untuk policy-nya dan juga yang kedua dia native kubernetes CRD atau custom resource definition untuk membuat atau menginisiasi policy library nah ini disebut dengan constraint nanti jadi constraint itu untuk inisiasi policy library-nya dimana berisi parameter-parameter objek mana nih mau kita terapkan policy-nya itu ada di constraint kemudian yang kedua dia sebagai CRD juga atau tadi custom resource definition dari kubernetes untuk melakukan extending terhadap policy library jadi kita extend policy library-nya menggunakan constraint template nah simpelnya mungkin constraint itu berisi objek yang akan diterapkan gitu parameter apa aja yang mau diterapkan ke cluster kita gitu dan constraint template itu berisi mungkin lebih kepada kondisi seperti apa dia diterapkan nah bahasa regonya itu nanti ada di constraint template gitu jadi kita bisa kita bisa masukkan pesan pesan forbidden-nya seperti apa gitu jika dia sesuai true kondisinya seperti apa yang keluar terus kondisionalnya seperti apa nah itu di constraint template dan yang keempat tentunya untuk audit keperluan audit gitu nah ini kurang lebih gambar simpelnya ini juga dapat dari dokumentasinya kubernetes dimana ya semua kluster itu komunikasinya via API dimana jangat kita user sebagai user misalnya menjalankan kubectl nah itu kan requestnya ke API atau misalnya kita melalui CICT pipeline kubernetes juga lewat API atau dari controller misalnya API juga gitu nah dimana opa ini bermain di sisi API-nya jadi kalau ada request kalau API masuk nanti akan ada admission review dalam bentuk JSON mungkin simpelnya mungkin objek kita jika dikeluarkan dalam bentuk JSON ditampilkan dalam bentuk JSON dimana requestnya dari opa kemudian opa memberikan respon terhadap request tersebut nah ini mungkin si opanya mengecek sesuai gak nih kondisinya sama yang ada di opanya kalau sesuai berarti forbidden gitu kalau tidak sesuai maka boleh dibuat gitu nah ini perbedaan opa sama PSP juga dimana kalau PSP itu dia tutup semua buka sebagian simpelnya kayak gitu ya jadi dia secara default menutup semua dia hanya buka bagi polisi-polisi tertentu jadi hanya polisi tertentu yang bisa dibuat nah kalau opa ini dia kebuka dan kita bisa terapkan polisi tertentu jika polisinya bernilai true gitu atau polisinya sesuai maka dia akan menampilkan pesan error atau forbidden dilarang nah ini tentang kurang lebih gambaran dari posisi opa di kubernetes ini constraint template nya contoh constraint template dimana disini contoh constraint template saat kita tidak memperbolehkan atau hanya memperbolehkan namespace dengan dengan label tertentu gitu nah jadi kita bisa langsung bisa batasi namespace juga gitu berbeda sama PSP kan sebelumnya hanya biatasi import nah ini contohnya objek lain namespace bisa kita terapkan polisi dari opa gitu dimana disini labels ini apa namanya memberikan informasi tentang nanti parameternya mau menggunakan tipe datanya apa gitu contohnya disini string atau boolean atau integer nah itu nanti didefinisikan disini nah ini bagian CRD ini dia akan membuat custom research definition jadi nanti akan ada CRD namanya k8s required labels gitu nah kita bisa buat objek disitu nah objeknya apa objeknya adalah constraint tadi jadi dia saling saling terhubungnya antara constraint template sama constraint adalah melalui ini CRD nya kemudian targetnya nah ini secara default sudah seperti ini package nah ini bebas namanya apa package nya jadi lebih kepada untuk bagaimana kita package modul-modul atau polisi yang ada di dalam sini nah ini violation di dalamnya ada message nah jadi pesannya mau isinya apa gitu nah message yang kedua ini adalah variable dimana dia diisi di bawah jadi kita mau pesannya apa nih kalau misalnya bernilai true atau melanggar aturan atau polisi yang ada gitu nanti kita akan tampilkan disini misalnya pesannya kemudian provide nih variable juga dimana dia berisi informasi tentang labels yang ada di dalam namespace tersebut jadi input .review .object nah ini baru kita masuk ke bagian kubernetes nya apa objek namespace nya simpelnya mungkin kita bisa lihat di yaml nya atau bisa lihat di jason nya namespace misalnya kubectl get namespace min o yaml atau min o jason itu kan kelihatan tuh strukturnya nah itu kita bisa lanjutkan bis setelah ini input .review .object terus misalnya kita mau ambil labels labels itu ada di mana ada di metadata kan nah kita ambil .metadata kemudian .labels nya nanti kita dapat value labels nya kemudian kita ambil required nah required ini variable juga jadi karena variable bebas sebenarnya kita bisa pakai nama aja nama apa aja gitu nah kebetulan disini contohnya di dokumentasi menggunakan provided dan required nah nanti required itu adalah kita memasukkan parameters yang ada di dalam constraint yang mau dibandingkan sama parameters yang ada di dalam labels nya namespace nah jadi di atas ini mengambil variable labels yang ada di namespace yang akan dibuat namespace yang akan dibuat itu diambil labels nya terus nanti akan dicocokin sama yang di required misalnya di required dia ngambil input .parameters .labels nah nanti di dalam constraint itu akan ada field parameters kemudian kita bisa tambahkan di dalam parameters itu apa misalnya labels terus value nya apa gitu key value nya seperti apa nanti dia akan bandingkan nah disini missing nih jadi dia akan ngecek kalau dikurang kan misalnya dikurang karakternya kalau sama berarti 0 ya nilainya ya nah jadi kalau dia nilainya 0 dia akan nilainya false terhadap polusi ini karena polusi ini dia akan menghitung jika ada missing atau perbedaan karakter misalnya namespace yang diperbolehkan adalah opa gitu ya nah terus namespace yang baru dibuat itu tidak memiliki labels opa gitu nah akan dikurangin tuh atau dibandingkan gampangnya di different antara 2 2 kondisi 2 variable kalau sama kan dikurangin 0 gitu kan nah kalau 0 kan dia akan melanggar atau akan membuat kondisinya false kalau false dia bisa dibuat tapi kalau true misalnya dia ada miss ada perbedaan karakter gitu nah karakternya akan dihitung di count missnya ada berapa kemudian akan di check apakah dia lebih dari 0 gitu missnya jika lebih dari 0 berarti berbeda ya berbeda variable nah karena berbeda tersebut maka dia akan memenuhi kondisi true setelah true maka dia akan forbidden gitu kalau forbidden tentunya kita perlu pesan error forbidden ini apa gitu kan atau pesannya seperti apa nah itu kita definisikan di message nih di message printf nah ini misalnya you must provide labels percentive misalnya diambil dari missingnya missingnya apa gitu oh ini bedanya di di bedanya misalnya di labels ini misalnya yang satu kita harus labelsnya OPA terus kita buat misalnya labelsnya gatekeeper kan berbeda nanti dia akan ngasih pesan forbiddennya you must provide labels OPA misalnya nah itu tentang constraint template jadi lebih kepada bagaimana kita menerapkan polusinya kondisi polusi true false seperti apa gitu nah kalau constraint sendiri itu lebih kepada itu tadi objeknya mau kita terapkan apa gitu dan parametersnya apa nah itu kita bisa terapkan di constraint nah dimana kainnya dia menggunakan kain yang ada di dalam constraint template ini tadi jadi kita menggunakan kain k8s required labels nah dia bakal bikin kain di CRD yang baru tadi atau CRD yang baru didefinisikan tadi atau objek custom lah simpelnya objek custom yang didefinisikan tadi nah untuk name nya ya bebas sesuai kita mau nah baru sendiri kita akan masukkan objeknya objeknya apa nih mau diterapkan oh namespace berarti nanti saat ada namespace yang baru dibuat akan dicek tuh field bagian sininya oh labelsnya gitu terus nanti akan dibandingkan sama required required tadi ngambil dari input.parameters.label nah disini dia ngambil input.parameters parameters.labels oh value labelsnya gatekeeper berarti nanti kita harus buat namespace dengan gatekeeper gitu ada ada labels key nya gatekeeper value nya bebas nah itu contoh gambaran constraint nya seperti itu jadi constraint berisi objek yang mau diterapkan dan parameters apa misalnya kalau kita perlu parameters kalau enggak ya enggak usah dia lebih ke situ nanti untuk constraint nah ini berkaitan dengan constraint dan constraint template nah ini referensi saya ambil dari ada 4 dari 4 web gitu kubernets dan lain-lain kita coba demo mungkin nah ini demonya mungkin 3 3 aja karena memang saya belum mencoba seluruh resource di kubernets untuk diterapkan opai itu seperti apa karena memang ini bahasa rego saya masih belum terlalu familiar ya sama rego jadi sekedar bermain-main aja gitu kalau main pakai privilege spot ini beberapa yang udah ada di OPSB juga misalnya privilege spot kemudian misalnya membuat namespace harus ada label allowed NS selain itu enggak akan bisa dibuat gitu kemudian kita bisa ngeristrik new deployment dimana deployment minimal harus 2 replika gitu jadi kalau ada replikanya misalnya 1 nah itu enggak bisa dibuat gitu akan forbidden nanti kurang lebih saya akan coba demonya seperti itu sekarang jam udah 36 udah setengah jam aja oke kita coba demo sesempat-sempat baru kecil saya udah punya cluster gubernet jadi saya akan nggak akan contohkan membuat cluster gimana disini ada 2 cuma 2 note master 1 worker 1 gimana dia menggunakan sirainya itu docker versi 1.21 sesuai versi yang PSP di deprecated walaupun dia tetap bisa dipakai kemudian yang dimaksud resource tadi apa resource bisa kita lihat dari ini resource-resource yang bisa diterapkan yang seharusnya bisa diterapkan sama pocket keeper ya karena memang ini kan targetnya resource gubernet ini ada banyak resource gubernet yang tadi sempat saya singgung config map misalnya yang point, namespace node, pot, dan lain-lain deployment, diamond set nah ini yang bisa diterapkan harusnya sama sih pocket keeper namun saya belum coba semua saya hanya coba mungkin sisi pot kemudian sisi namespace kalau service kita nggak perlu ya karena udah ada network populasi buat apa gitu itu yang baru-baru sempat saya buat namespace yang lain belum sempat saya coba semua main-main aja kita coba misalnya yang tadi privilege spot nah kan secara default benar spot itu berjalan dalam mode non-privileged ya nah misalnya ini kita tanpa tanpa belum menerapkan kopaget keeper oh ini udah ada yang tadi saya delete dulu jadi saya nyoba-nyoba juga gargal kan berabe kutus nih kutus saya kalau pakai provider plat merah sudah putus terima kasih kelihatannya sebelum kelihatan terminal saya selamat menikmati kita coba yang privilege ini saya coba buka dulu ya ya maunya jadi sempat saya buat di konsern template dan untuk non-privilege contohnya nah ini saya buat konsern template namanya allowed pot kemudian kainnya allowed pot nanti dia akan bikin apa namanya CRD nya allowed pot kemudian tibanya boolean boolean maksudnya adalah nanti karena profilage itu menggunakan apa namanya parameternya true or false ya jadi pakainya boolean gitu true or false dimana package nya ini bebas pakai saya pakai lot pot aja ini sama seperti sebelumnya nah disini saya mengambil informasi terkait tentang field containers yang ada di dalam pot yang akan dibuat nanti jadi pot nanti dibuat itu akan mengambil isi dari field containers nah ini kan sama nih preview object terus disini bagian di yaml misalnya spek.containers kan konteners ada di dalam spek kemudian kita ambil semua 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 isinya dia kan bentuknya ray itu kalau besar nah nanti dia bakal diambil lagi container.security.context.privilege dimana privilege itu kan infonya ada di dalam security konteks gitu jadi kalau kita ambil nanti dia akan ngambil oh nih privilagenya true atau false dia dapat nilai itu boolean nya dia masukin ke dalam variable profile kemudian di required nanti dia ngambil di constraint dimana di dalam parameters constraint itu ada parameters dot pot atau parameters pot disitu nilainya true gitu ya nah jadi kalau dibandingin dia required sama dengan provided conditional ya sama dengannya dua abisnya dibandingin gitu saat dia dibandingin kalau sama berarti dia memenuhi kondisi karena memenuhi kondisi maka dia bakal nanti di forbidden nah misalnya nanti kurang lebih seperti ini your pot privilege mode is true misalnya gitu dia ngambil dari value nya require nah ini untuk constraint template nya constraint nya nah dia nanti ngambil value nya true kemudian yang dihajar yang ditargetkan adalah pot nya misalnya kita buat kita buat template kita buat template nya kita coba buat pot dengan mode privilege privilege nya true nah dia akan forbidden dia nggak akan bisa dibuat gitu tadi muncul pesan di message kita akan muncul untuk yuk pot privilege mode is true gitu kan admission webbook nah dia pakai misalnya webbook gimana dia mengirimkan admission review ke opa yang berisi informasi tadi konser template dan constraint tadi denied to request coba kita misalnya menggunakan tanpa privilege true nah dia bisa dibuat karena secara default pot yang dibuat itu privilege nya false gitu itu untuk contoh privilege nah kemudian misalnya namespace saya buat misalnya namespace yang namespace itu dan template nya kurang lebih seperti ini tadi sebenarnya sudah kita tunjukkan ya jadi yang di dalam slide itu yang namespace jadi kurang lebih seperti itu cuma diganti beberapa parameter aja nah disini membandingkan yang tadi jika dihitung ada miss karakternya maka dia akan memenuhi kondisi true dan forbidden kita coba misalnya buat kita tarapkan dulu konser template nya untuk namespace kita buat terus kita buat kita buat template untuk kita bikin namespace biasa nah maka dia akan provide akan forbidden dimana disini ada pesan error nya you must provide labels jadi kita harus menyukur di namespace yang baru kita buatnya atau yang kita buat kita harus diterapkan load NS nah misalnya saya sudah buat nih dia mau NS nya yang ada load NS misalnya saya buat namespace namanya test terus di dalamnya ada labels nya load NS nah itu key nya ya untuk value nya itu bebas jadi lebih ke key nya nah ini misalnya saya buat namespace dari yang ada label label yang sesuai sama yang dia mau nah makanya bisa dibuat gitu karena dia memenuhi kondisi load NS atau dia bernilai false di dalam constant template nya kalau dia nilainya true di dalam constant template nya maka dia akan di forbidden kurang lebih seperti itu untuk namespace nomor 5 aja satu lagi terakhir demo satu lagi itu minimal deployment itu memiliki 2 replika kalau misalnya replikanya kurang dari 2 maka dia tidak akan bisa dibuat nah ini kurang lebih seperti ini nanti kurang lebih sama sebenarnya strukturnya kita lebih bermain di sisi ini regonya nih logika regonya karena beberapa itu saya sempat nyoba tadi saya mau nyoba buat misalnya custom UID gitu buat ngecek dimana kita membuat pot jangan root gitu nah tadi sempat saya coba tapi belum berhasil jadi saya gak masuk saya gak masukin jadi tadi sempat saya coba buat yang UID belum berhasil saya belum dapat logikanya untuk main-main disininya ini misalnya kita ngambil dari si replikas kan replikas buat ngambil value replika dari si deployment yang akan dibuat nanti nah parameternya juga ngambil dari constraint.replika jadi saya buat namanya replika juga kurang lebih sama seperti namespace dia mengurangi karakternya jika bernilai 0 maka dia false secara secara ini kondisi ini false maka dia bisa dibuat tapi kalau dia true misalnya ada perbedaan misalnya kita membuat satu gitu kan nah itu mata tidak sesuai gitu makanya disini dibuatnya required lebih lebih dulu gitu dikurangin sama profile kalau template itu kurang lebih isinya seperti ini replikasinya saya masukin 2 ini targetnya adalah deployment kainnya deployment sesuai kalau ini tadi menggunakan tipenya integer karena memang cuma angka biasa gitu ke dua tiga gitu sebutnya mungkin bollion ya atau namespace tadi menggunakan string gitu kan itu biasalah teman-teman yang lebih banyak bermain di programing mungkin lebih paham nah misalnya saya buat yang buat deployment kita buat deployment tanpa replika atau replikanya satu deploy jenis maka dia akan forbidden karena minimal tadi saya beri pesannya your deployment must have minimum to replikasi di minimal dua replika misalnya kemudian dia buat replikanya misalnya dua atau tiga gitu bisa kalau replikanya dua bisa dia bisa dibuat tiga juga bisa karena memang minimumnya satu ya minimumnya dua jadi tiga pun bisa bisa dibuat jadi minimnya dua dua ke atas itu kurang lebih untuk dengoknya yang pernah saya coba adalah pot deployment sama namespace kalau yang lain saya belum pernah coba gitu aja baru tiga itu buat main-main oke itu saja mungkin berkaitan tentang materi opa gitu simple aja selanjutnya mungkin saya serahkan ke sobat SP oke terima kasih mas Malik atas presentasinya tentang opa gatekeeper ya bagi teman-teman yang ingin menyelam di dalam security di kubernetes bisa belajar opa salah satunya disini juga ada beberapa pertanyaan seperti kalau default token yang biasanya ada di deployment apps kita itu buat apa ya itu default token yang di deployment itu biasanya buat apa tuh Pak Malik token token ini setahu saya ya cemiwi lah korek ini token ini setahu saya itu adalah salah satu fitur untuk otorisasi otentifikasi gitu antar service yang ada di dalam sebuah sistem misalnya kalau di openstack itu komunikasi antar komponennya menggunakan token kubernetes juga sama jadi dia hampir setiap itu nya ada token digunakan untuk komunikasi antar service yang ada di service bukan service ini service network nya bukan komponen komponen misalnya antara deployment dan replica set itu itu bisa perlu otentikasi juga jadi tidak long mereka bisa komunikasi atau bisa berinteraksi itu itu perlu otentikasi itu 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 fungsinya buat itu yang saya tahu saya gitu oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari mas baharil apakah dapat memanage si ardi dimana tadi katanya apa manage dari resource yang ada di kube apakah jika ada si ardi dapat dimanage juga sesuai ininya kalau misalnya memang ada si ardi maka bisa ditargetkan kalau ini ada nih harusnya bisa nanti target ini dalam di dalam template constraint nanti ditargetkan disini kainnya si ardi atau constraint definition constraint resource definition bisa ditargetkan nanti yang bermain-main disininya di dalam constraint template kita main-mainnya disini nah ini kita mau di dalam CRD itu apa yang mau kita ambil apa yang mau kita jadikan parameter sebagai polusinya nanti ambil input review dot object terus apanya misalnya labelsnya ke itu disini bisa ditargetkan seharusnya bisa karena dia masuk ke resource kubernets gitu itu paling mas marion oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya jadi opa ini bisa diimplement ke HPA enggak itu contohnya kita mau set pot sampai 10 retika set ketika ada lot lebih tapi di custom development cuma bisa implement 5 pot ini bisa horizontal foto scaling ya oke pokoknya sejauh dia itu ada di resource kubernets itu bisa dijadikan target untuk diterapkan polisi misalnya disini HPA HPA masukkan berarti dia menjadi target apanya yang mau di target jadi bebas kita bermain di constraint template setnya nanti apanya nih mau diambil dari HPA itu jadi contohnya replikasetnya gitu ya kita atur aja replikasetnya jadi targetnya seperti apa gitu oke kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya bedanya opaget keeper dengan kiverno itu apa tuh ini saya gak bisa jawab saya belum pernah pakai kiverno ini salah satu opsi yang disiapkan oleh ini disiapkan sama PSP jadi PSP itu dia walaupun di deprecated kubernets ngasih juga ngasih opsi-opsinya kita kalau gak ada PSP lagi nanti mau pakai apa bisa pakai salah satunya opaget keeper nah ini mungkin kiverno kalau saya pernah baca juga salah satunya itu juga terus ada lagi apa ada banyak terus bener kebetulan saya ngambil opaget keeper ini karena itu sempat disinggung di kurikulum CKS jadi saya main-main lah siapa tau keluar kan terdata gak keluar yang keluar PSP doang saya gak tau juga aku beres kenapa ngeluarin PSP di CKS sebenarnya PSP udah di deprecated dari persisat oke mas Malik ngambil materi ini karena kebetulan baru banget habis certified CKS kalau yang belum tau CKS itu apa itu salah satu sertifikasi kubernetes tentang security dan itu baru banget dirilis beberapa bulan yang lalu jadi kalau mau mengambil CKS harus ceka dulu ya mas Malik mas Malik ini udah ceka dan cks oke mantep banget mas Malik apakah ada pertanyaan lagi teman-teman sekalian kalau kalau gak ada mungkin saya mau nanya dikit untuk mereview kembali jadi untuk opa gatekeeper itu fungsi utamanya itu buat apa sih mas Malik jadi biar teman-teman yang belum tau nih tentang security jadi tau nih fungsi si opa itu mudahnya itu apa gitu jadi sesuai judulnya mengurangi kerentangan dari segi klaster karena kan kalau telanjang klaster kita maksudnya kalau telanjang ada orang nakal gitu yang masuk dia bisa bikin apa aja gitu misalnya dia mau ngotong atik hostnya dari dalam dia bisa bikin pot apa namanya atau dia bisa masuk ke dalam pot ternyata pot itu secara tidak sengaja dibuat dalam privilege mode true kan itu berbahaya jadi dia memang benar-benar fokusnya dalam manajemen klaster biar gak gampang kita membuat sesuatu jadi terbatas kita mau buat bisa buat apa nih terhadap klaster kita terbatas nah itu sebenarnya ada dikasih sama si kubernetes dokumentasinya juga itu standar security yang harus di enable atau di disable di dalam klaster kita itu sempat saya nemu tapi ini saya gak ada itu pokoknya kalau kita baca-baca tentang kubernetes security dia ngasih tuh misalnya privilege mode itu bagusnya di follow rekomendasi loh please practice allow restriction host kalau misalnya kayak gitu-gitu tuh adalah pokoknya poin-poinnya atau misalnya pot must run as non-root misalnya kayak gitu kan secara default kan nah ini juga yang sering kepa sering ini kan secara default kan kita bikin pot container itu mode-nya root nah jadi orang kalau bisa masuk dia langsung masuk ke mode-nya root di dalam container tersebut jadi dia bisa ngapain aja kan di dalam situ nah kita bisa set dari misalnya opaget keeper dimana atau PSP dimana kita membuat pot itu saat pot dibuat dia gak langsung ke mode root jadi kalau ada yang masuk dia masuk ke user apa misalnya uid 1000 atau uid 100 2000 gitu jadi dia pas masuk dia gak bisa ngapa-ngapain percuma dia masukkan gak bisa ngapa-ngapain karena bukan root nah itu salah satu contohnya buat jadi biar si cluster ini gak seenak jidat bisa di otak-atik ya mas Malik kalau ada yang masuk ke dalam ya jadi saat seseorang masuk ke dalam ini dijaga banget cluster-nya jadi gak seenaknya kita bisa ngatur ini itu jadi ada aturannya dengan menggunakan opaget keeper ya oke apakah ada pertanyaan lagi teman-teman pertanyaan terakhir mungkin kalau tadi ada swagnya ya maksudnya gak ada mohon maaf kalau mau swag bisa bisa kontak di link ini mas Malik minta aja siapa tau dikasih sepertinya gak ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian terima kasih banyak mas Malik atas presentasinya sangat keren banget tentang keamanan yang sangat saat ini penting banget untuk dipelajari oke terima kasih teman-teman sekalian yang telah menonton dua presentasi tadi tentang AWS dan security kubernetes jika ada topik meetup yang ingin dibawakan silah atau misalkan ada saran topik yang ingin dibawakan dan ada beberapa project yang keren bisa submit ke link di bawah ini dan untuk yang ingin ikut membantu menerjemahkan website kubernetes.io slash id bisa join ke grup sig docs google group sini ya atau di slide channel di kubernetes docs id jangan lupa untuk teman-teman join di grup telegram berikut gubernus indonesia meetup.com jakarta yang meetup.com cloud native bandung dan github cloud native id juga jangan lupa oke teman-teman terima kasih yang telah hadir pada acara meetup kali ini saya Espin undur diri terima kasih terima kasih Terima kasih.